Pemirsa, selamat bertemu di program MIMPEC bersama saya, Peter Bonta. Pemirsa, banyak yang telah kita datangkan ke studio atau kita minta kedatangannya di studio untuk berbincang mengenai berbagai macam hal. Kita lihat kita telah mengarahkan perbicaraan atau pertemuan dengan jenderal berbintang empat, dengan seorang inul, dengan seorang lawyer, kali ini mungkin seorang mantan. Mantan, mantan apa? Mantan aktivis, tapi juga seorang mantan mengko. Peter. Pak Rizal, terima kasih atas kedatangannya. Kalau mantan buat saya, Peter. Saya melihat banyak kertas. Seorang, kalau boleh saya katakan seorang Rizal Ramli mempersiapkan sesuatu sebelum berbicara. Apa betul? Karena Peter bukan pohon cara biasa. Jadi saya harus siap. Terima kasih. Terima kasih. Bang, dikatakan abang dari Sumatera Barat. Tapi saya mendengar akhirnya tinggalnya di Bogor. Bisa menceritakan sedikit mengenai perjalanan hidup mulai dari lahir sampai akhirnya tinggal di Bogor. Betul, Peter. Bapak, ibu saya dari Padang. Tapi saya sejak kecil di Bogor. Jadi sehari-hari malah berbahasa Sunda. Kalau bahasa Padang nggak ngerti sama sekali. Dan kemudian juga sekolah di Bogor, Bandung. Jadi dari masa yang panjang sekali, saya lebih merasa sebagai orang Bogor sebetulnya. Daripada orang Padang. Walaupun tentu pengaruh dari ayah dan ibu cukup kuat. Bang, tiap kali kalau kita mendengar nama aktivis, kita konotasi daripada aktivis itu anti-establishment. Apa itu? Saya kira iya. Negatif? Bisa positif, bisa negatif. Negatifnya? Negatif kalau itu cuma style. Cuma kembangan. Cuma artificial. Positif kalau itu substantif. Kalau ada isinya, ada alternative thinking. Dan betul-betul sungguh-sungguh untuk memperjuangkan cita-citanya yang ingin dicapai. Risal Ramli? Nah, saya kasih contoh, Peter. Positif? Tahun 78, akibat waktu itu saya ingat Mas Rendra, sampai bikin film tentang... Rendra Sastrawan itu? Rendra, iya kan? Seniman Sastrawan. Seniman Sastrawan. Sampai bikin film tentang anak-anak yang nggak bisa sekolah ini. Kita datangin DPR, partai-partai politik supaya menaikkan, menggunakan isu pendidikan. Tahun 78, pemerintah akhirnya mewajibkan, wajib belajar untuk SD Sastrawan Indonesia. Hasil perjuangan? Nah, sebagian dari hasil perjuangan teman-teman, tapi juga respon positif daripada anggota-anggota DPR pada waktu itu. Ya, kami gembira mereka akhirnya bisa sekolah. Nah, saya kira itu satu contoh tentu dari apa yang bisa dilakukan. Kemudian ada perjalanan, menulis buku. Kemudian Rendra itu pernah ditangkap juga? Pernah ditangkap juga pada waktu itu. Kemudian kami merasa bahwa... Rizal Ramli juga ditangkap. Ya, solusinya ternyata tidak cukup pendidikan. Solusinya ternyata politik. Kalau political leadership tidak sensitif terhadap aspirasi rakyatnya, kita bisa masalah. Oleh karena itu, kami menulis buku pada waktu itu. Namanya Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Itu diterjemahkan ke lima bahasa. Bahasa Inggris, Jepang, Rusia, Perancis. Dan itu jadi rallying point dari gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia pada tahun 97-98. Reaksi pemerintah berlebihan. Wang Rizal ada di mana waktu itu? Saya ada di Jakarta, di Bandung. ITB. Reaksi pemerintah pada waktu itu berlebihan. Ratusan pimpinan mahasiswa seluruh Indonesia ditangkap. Koran-koran ditutup. Dan kampus ITB dan kampus Gajah Mada ditutup. Aktivitas kampus di... Dimatikan gitu, ditutup sama sekali. Kami sendiri kaget dengan reaksinya berlebihan itu. Karena ini kan hanya wacana berpikir, bukan gerakan radikal bersenjata, tapi kok dihadapi dengan kekuatan kekerasan bersenjata. Mungkin pimpinan negara pada waktu itu panik saja. Ya, sehingga reaksinya sangat berlebihan. Kemudian saya di penjara. Di penjara militer di Bandung selama tiga bulan. Dilanjutkan di penjara Sukamiskin. Di mana Sukarno juga pernah di penjara. Setelah kita satu tahun di Sukamiskin, baru kita diadili. Jadi prosesnya waktu itu memang terbalik. Ditangkep dulu. Baru diadili. Dan diadili dan kami dihukum resmi satu setengah tahun. Walaupun kami appeal. Kepada pengadilan lebih tinggi. Supaya dikurangi hukumannya. Totalnya di dalam penjara? Total penjara satu tahun tiga bulan. Harusnya satu tahun tiga bulan. Jerah? Enggak juga, Peter. Malah menjadi-jadi enggak waktu itu? Ya, karena kita belajar di situ. Banyak baca. Buku-buku yang aneh-aneh baca. Banyak bergaul dengan napi-napi. Tiap pagi kita main chatur sama mereka. Main fully. Dan mereka fisiknya kan kuat-kuat sekali. Banyak teman mantan-mantan napi pada waktu itu. Jadi cukup memorable ya, Peter. Keluar dari tahanan. Keluar dari tahanan, saya memutuskan bahwa enggak bisa lagi nih sekolah di TV lagi. Saya harus switch ganti bidang. Ke bidang ekonomi. Kemudian saya daftar. Di Boston University. Diterima sebagai mahasiswa percobaan. Kemudian saya dapat beasiswa dari Ford Foundation. Untuk sampai dapat gelar master. Sama seperti Tudung Mulia Lubis, Ford Foundation juga. Dari, ya. Sama dengan Arief Budimont. Nono Makarim. Tudung Mulia Lubis dari Ford Foundation. Boleh saya bertanya sesuatu di luar jalur sebenarnya. Mengapa banyak aktivis kita disekolahkan justru oleh Ford Foundation, oleh USAID. Aktivis-aktivis kita banyak didukung oleh orang Amerika. Atau itu hanya merupakan satu gambaran yang kebetulan. Saya kira kayak USAID, Fulbright, atau Ford Foundation itu memberikan ratusan. Barangkali seluruh Indonesia udah belasan ribu. Biasiswa untuk orang Indonesia sekolah di Amerika. Bukan hanya untuk aktivis, tapi untuk mereka yang sebetulnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif. Untuk pembangunan satu negara, apa betul? Hanya sebagian kecilnya aktivis. Saya kira aktivis ketolong karena rata-rata nggak semua ya. Banyak yang bahasa asingnya sudah bagus. Wawasannya juga cukup luas. Saya sebelum itu misalnya saya adalah Peter, Presiden dari Student English Forum waktu saya mahasiswa di ITB. Bahasa Inggris saya relatif baik dibandingkan teman-teman seangkatan. Dan itu sangat menolong saya di kemudian hari. Baik, kemudian pindah ke Boston. Pindah ke Boston. Mendapatkan master degree di Boston. Di Boston University. Tapi saya melihat tadi waktu kawan-kawan saya, rekan kerabat kerja saya di sini, di Kwe Channel menanyakan, apa titel dikatakan dokter? Kemudian setelah master, saya kembali di Indonesia, bekerja sama satu tim yang jadi penasehat di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selama hampir tiga tahun. Kemudian saya kembali-kembali ke Amerika untuk melanjutkan dan mendapatkan gelar dokter dalam bidang ekonomi. Katanya ada di Departemen Keuangan atau tidak salah dulu? Penasehat, tim penasehat di Departemen Keuangan. Mafia, Harvard, Mafia. Tim Mafia. Tim Mafia. Tim Harvard. Tapi pada saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto mengetahui bahwa ada Rizal Ramli di dalam tim.